apalagi tentang syawang oh katanya umurnya 32 tahun paling lama kata dokter taiwan umur dia paling lama 32 tahun terus kalau kakaknya semenjak saya ribut minta buat obat riah dia pernah ngomong kayak gitu bilang gimana kakaknya waktu itu kan katanya cukup kan sampai umur dia 32 tahun ya gak kalah lebih dari 32 tahun gitu itu karena kakaknya umur kita gak ada yang tahu dan apalagi kita lihat sekarang apa syawang ini sehat sehat bener sehat gak sakit gak lemes kayaknya emang udah keluarganya sana aja udah gak mau terima dia ya lagu apa dia suka ya lagu anak-anak lagu apa dulu dia waktu papanya masih ada selalu dinyanyiin kalo malen apa lagunya apa apa lagunya orang taiwan apa lamanya yang ke lavo yang ke lavo polter kuai polter kuai ling ke yavo ling ke yavo polter kuai polter kuai terus NEW HOPE itu kan nyanyiin dia gak ada yang cocok sama ada yang kuat bukan gak ada yang kuat ya dianya malah drop sakit sakit seuangnya baik kemudian kemudian carilah bukannya enggak berusaha untuk bos buat dia tinggal di inondi Taiwan dia cari panti asuhan yang siapa yang cerita Tosor ini orangtuanya dia orangtuanya dia papanya dia uang malang orangtuanya sewa malah mencarikan panti asuh iya dia selalu angkat tangan kan itu disitu ada kayak sekolah kayak gini kan lihat dikhususkan untuk mencari panti asuhan dia selalu angkat tangan eh katanya anak saya itu kekurangan dan kelebihannya seperti ini dia selalu dimakan disuapin pakai baju mandi dimandiin semua tapi semua ditolak